Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang kembali di channel OECNX Di video kali ini aku akan bagian sempat set prop yang berfungsi untuk banyak game sesuai request kalian Untuk game yang support dengan set prop ini yaitu yang pertama ada PUBG, yang kedua ada ML, yang ketiga ada Free Fire, yang keempat ada Genshin Impact, dan yang kelima ada HSR Daripada lama-lama kita kebanyakan cincong langsung aja masuk ke intronya Sesuai dengan yang ada di video, set prop kali ini memang direkomendasikan di banyak game Contohnya itu seperti Mobile Legends, Free Fire, PUBG, Genshin Impact, dan Nongkai Star Rail Set prop ini akan membantu meringan device kalian buat yang main game tersebut Masih mengalami frame parah, stuttering, bahkan touchscreen yang menjadi delay karena saking panasnya device-nya Deliver ini berisikan 2 varian, yang pertama itu ada varian non-idle dan yang kedua itu varian mode idle Atau mode idlenya itu aktif Dalam 2 varian ini mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing Untuk yang varian non-idle, kinerja pada device tidak akan dipangkas sebesar 50% Jadi misal ada software system yang dapat menunjang performa varian ini sangat cocok Atau buat yang HPnya RAM 6 itu juga sangat cocok Sedangkan yang varian mode idle saya sarankan untuk device-nya itu yang mempunyai kapasitas RAM itu 6GB ke bawah, contohnya itu 4GB atau 3GB lah Dikarenakan meskipun ada software yang menunjang performa Justru dalam penunjangan tersebut itu membutuhkan RAM untuk menjalankannya Jadi mode idle ini aku sangat sarankan buat yang device-nya itu RAM 4GB atau ke bawah Dikarenakan pemakaian RAM di game zaman sekarang itu besar-besar Sama walaupun di set prop ini untuk penggunaan RAM itu termasuk kecil untuk yang varian mode idle Bukan berarti HP kalian untuk terhidrat dari panas saat main game karena kinerja tidak maksimal di aplikasi sistem Dikarenakan apa? Karena untuk bermain game itu bukan masalah RAM saja untuk menjalankan performa Kalau masalah performa game itu udah urusannya sama prosesor Jadi misal kalian main game game berat untuk prosesor itu akan suhunya menjadi panas Nah sedangkan kalau panas device kita performanya akan menurun Jadi alangkah baiknya untuk menghindari kepedekan umur HP dan pertahanan performa di HP kita Kalau main game game berat sebaiknya kalian tuh pakai fan cooler seperti yang aku lakukan di video kali ini Jadi fan cooler itu salah satu opsi yang paling penting buat kalian yang HPnya itu Mid-end atau low-end buat yang main game berat atau ya sedikit ringan lah Itu udah waci banget pakai fan cooler biar suwap itu tetap terjaga dan performa tetap stabil cuy Nah sama jika ada device yang tidak bisa mengekstrak maka lakukanlah seperti di video berikut ini Biasanya yang mengalami error saat mengekstrak itu device dengan Android 12 atau diatasnya Contohnya Android 13 karena dengan sistem Android yang lebih ketat ini entah kenapa melarang Jika semisal masih tidak bisa aku sarankan untuk memakai aplikasi S-File Manager Untuk aplikasinya itu kalian bisa langsung download di Google Karena apa aku gak tau itu karena sistem Androidnya atau dari Zarchivernya cuy Kalau udah untuk cara pemasangannya itu seperti ini Sekalian jangan lupa ya untuk like video ini target mencapai 20 like saja Dan kalau tidak suka dengan video ini kalian bisa dislike saja Sekedar mengingatkan jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan loncengnya Agar tidak ketinggalan video bermanfaat bagi sebagian orang ini Jadi intinya disini kita itu sama-sama belajar dan saling sharing saja Jika kalian ada request bisa langsung aja ke kolom komentar Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!